Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Jembatan merupakan salah satu infrastruktur penting dalam menghubungkan wilayah satu ke wilayah lain dengan cepat. Dari sekian banyak jembatan yang dibangun, ada beberapa jembatan yang dibangun dengan struktur serta desain yang tidak biasa. Jembatan pertama adalah Jembatan Pamban. Jembatan yang dianggap ekstrim ini terletak di Satpar. Alasan jembatan kereta api di atas laut ini dibuat adalah untuk menghubungkan kota Rameswaran di Pulau Pamban menuju ke daratan di India. Konstruksi dimulai pada 1911 dan dibuka pada 1914 dengan membangun rel sepanjang 2065 meter. Pada awal pembangunannya, banyak pertimbangan yang menghambat terbentangnya jembatan ini. Selain risiko keselamatan pekerja, lokasi pembangunan jembatan juga dinilai sebagai salah satu lingkungan paling korosif di dunia. Lokasi ini juga merupakan lokasi zona rawan angin siklon berkecepatan tinggi. Hembusan angin keras yang mendorong air laut bisa menghantam dan merusak perlintasan kereta tersebut. Dan karena cuaca buruk, jembatan ini pernah ditabrak oleh sebuah kapal tongkang di tahun 2013, sehingga jembatan ditutup untuk dilakukan renovasi. Jembatan Pamban memiliki bagian yang dapat dibuka dan ditutup. Bagian buka-tutup pada jembatan disebut sebagai seal opening span. Dan ketika kapal-kapal besar atau kapal dengan ketinggian tertentu melewati area tersebut, bagian tengah jembatan akan diangkat untuk memberikan ruang yang cukup. Dengan fungsi buka-tutup ini memungkinkan kelancaran lalu lintas laut dan menjaga konektivitas transportasi antar pulau dan daratan utama. Jembatan Pamban pernah melewati beberapa kali renovasi seperti pada tahun 2007 hingga 2009, dan yang terakhir pada tahun 2013. Dengan mempertimbangkan umur dan kesulitan dalam pemeliharaannya, akhirnya pada tahun 2020, India memutuskan membangun jembatan baru sejajar dengan jembatan lama Pamban. Jembatan baru berada 12,5 meter di atas permukaan laut. Jembatan akan lebih tinggi 3 meter dari jembatan lama. Kemudian bagian buka-tutupnya dapat diangkat sekitar 72 meter. Teknologi pengangkatan otomatis digunakan untuk menaikan bagian tengah jembatan agar kapal dapat dengan mudah melewatinya. Berikutnya adalah jembatan Laguna Garzon. Kebanyakan jembatan dirancang dengan struktur yang lurus agar cepat mencapai tujuan. Akan tetapi, jembatan yang ada di Uruguay ini, berbeda dengan jembatan pada umumnya. Jembatan yang bernama Laguna Garzon dibangun dengan bentuk melingkar seperti cincin. Dulunya, sebelum Laguna Garzon ini dibangun, satu-satunya cara agar penduduk bisa mencapai ke kota lain adalah dengan menempatkan mobil ke atas perahu untuk menyeberangi Laguna. Agar lebih cepat, akhirnya pemerintah setempat berencana membuat jembatan, dan tujuan lain juga agar pariwisata, yakni pantai di sisi Laguna dapat berkembang pesat. Namun ternyata, yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan adalah Laguna itu sendiri. Dan akhirnya, setelah melalui perdebatan panjang tentang desain, dan lain sebagainya, Pada tahun 2014, jembatan dibangun dengan desain yang dibuat melingkar. Tujuan jembatan dibuat melingkar adalah untuk mengurangi dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Laguna Garzon merupakan satu-satunya jembatan melingkar di dunia. Dengan desain melingkar, pengguna jalan otomatis akan memperlambat laju kendaraan, sehingga dapat menikmati pemandangan di sekitarnya. Kemudian, karena berjalan dengan pelan, sehingga suara yang dihasilkan tidak begitu berisik, dan pada akhirnya habitat hewan yang ada di Laguna itu tidak akan terganggu. Diameter jembatan memiliki ukuran 102 meter, sedangkan panjang jembatan di atas air adalah 202 meter. Bagian bawah jembatan juga dirancang agar dapat dilewati oleh berbagai binatang. Lalu di bagian sisi luar dan sisi dalam lingkaran jembatan, terdapat jalur pejalan kaki agar para turis dapat menikmati pemandangan Laguna dengan nyaman. Jembatan berikutnya adalah Jembatan Vizcaya. Jembatan Vizcaya merupakan jembatan transporter yang menghubungkan kota Portugalete dan Las Arena di Provinsi Bisque di Spanyol. Jembatan ini terdiri dari kerangka balok baja yang membentang sungai. Akan tetapi, bukannya jalan atau jalur kereta api yang dibangun di atas dek jembatan, melainkan platform atau gondola yang bergerak berjalan di atas jalur jembatan. Jembatan Vizcaya mulai dibangun pada tahun 1890 dan selesai pada tahun 1893. Jembatan dirancang untuk dapat mengangkut penumpang hingga kargo serta memungkinkan kapal untuk melewati jembatan. Oleh karena itu, jika dibuat jembatan tinggi konvensional, maka tidaklah memungkinkan karena akan membutuhkan biaya yang sangat mahal, serta kurangnya ruang pada lokasi jembatan dibangun. Jembatan memiliki tinggi 45 meter, panjangnya 160 meter. Lalu waktu yang dibutuhkan agar gondola dapat melewati sungai adalah kurang dari 2 menit. Gondola dapat membawa 6 mobil dan 50 orang. Jembatan ini merupakan jembatan transporter pertama di dunia yang digunakan untuk mengangkut orang dan kendaraan sekaligus. Gondola beroperasi setiap 8 menit pada siang hari, lalu setiap 1 jam pada malam hari, dengan tarif berbeda untuk layanan siang dan malam. Jembatan Vizcaya termasuk situs warisan dunia sebagai jembatan transporter tertua di dunia. Hingga saat ini, hanya ada sekitar 12 jembatan transporter di dunia yang masih beroperasi. Jembatan berikutnya adalah jembatan Kasungula. Jembatan memiliki panjang 823 meter, lebarnya 18,5 meter yang melintasi sungai Zambesi, antara negara Zambia dan Botswana. Desain dari jembatan dibuat melengkung, bukan karena permasalahan teknis, melainkan hanya karena alasan geopolitik saja. Lokasi pembangunan jembatan berada di lokasi Quadripo. Quadripoin adalah titik lokasi bertemunya 4 negara yakni Zambia, Botswana, Namibia dan Zimbabwe. Batas keempat negara itu berada di pertemuan sungai Zambesi dan Kobe, sehingga jembatan dirancang melengkung agar tidak menyentuh dua negara lain yang terletak di kedua sisi jembatan Kasungula. Jembatan dibuka dan mulai dioperasikan pada Mei 2021. Biaya pembangunan sekitar 3,7 triliun rupiah, dan dengan adanya jembatan Kasungula ini, nantinya akan dapat membuat perdagangan lebih efisien. Jembatan berikutnya adalah Jembatan Yongle. Jembatan Yongle yang sebelumnya dikenal sebagai Jembatan Chin Ai merupakan lokasi dari Tianjin Iris Well yang terkenal di kota Tianjin di Cina. Jembatan Yongle merupakan satu-satunya di dunia yang dilengkapi dengan biang lala di atasnya. Tianjin Ai merupakan biang lala yang berada di kota Tianjin yang memiliki ketinggian 120 meter dan tertinggi ke-10 di dunia. Jembatan Yongle bukan hanya sebuah jembatan yang berfungsi sepenuhnya sebagai jembatan, akan tetapi juga sebagai tempat objek wisata. Saat pengunjung berada di puncak biang lala Tianjin Ai, para pengunjung akan dapat menikmati pemandangan dalam radius sejauh 40 km. Dalam satu jamnya, Tianjin Ai mampu mengangkut hingga 768 orang. Jembatan terakhir adalah Hood Canal Bridge. Hood Canal Bridge adalah sebuah jembatan yang berlokasi di dekat pelabuhan Gamble, Washington, Amerika Serikat. Hood Canal merupakan jembatan mengapung. Jembatan memiliki panjang 2,3 km. Kemudian, untuk bagian yang mengapung adalah 1,9 km. Jembatan didukung dengan 23 ponton yang kemudian ditahan dengan kabel baja dan jangkar yang ditancapkan di dasar laut. Dulunya, jembatan gantung pernah menjadi pertimbangan saat pembangunannya. Akan tetapi, pembangunan jembatan gantung dinilai tidak praktis dan sangat mahal mengingat jarak antara masing-masing sisi. Di samping itu, di beberapa titik kedalaman kanal lebih dari 90 meter serta terdapat juga beberapa titik yang memiliki tanah lunak. Jembatan dibangun pada tahun 1961 dan dirancang agar tahan terhadap angin kencang, gelombang besar, dan pasang surut air laut yang kuat. Tiap harinya, jembatan dilewati sebanyak 18.000 pengguna jalan. Di dekat pusat jembatan hut kanal, terdapat bagian jembatan yang bernama draw span yang dapat dibuka selebar 182 meter sehingga menciptakan jalur agar kapal dapat lewat. Waktu yang diperlukan untuk membuka dan menutup jembatan berkisar antara 10 menit hingga 45 menit. Jembatan mengapung ini memiliki dua bagian yang dapat dilewati oleh kapal. Untuk bagian sisi barat, bisa dilewati oleh kapal yang memiliki ketinggian maksimum 9 meter. Jika kapal yang lewat memiliki ketinggian di atas 9 meter, maka barulah bagian draw span akan dibuka. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!